Ini ya, boleh percaya boleh enggak, ini hanya dalam sebuah pengamatan saya. Kalau sampai All Star bisa menang melawan respak, itu harkat martabatnya itu akan semakin banyak dilirik oleh pelatih-pelatih luar negeri. Jadi akan banyak pasti pemain Indonesia mulai akan digunakan untuk bermain di luar negeri. Jadi intinya akan mendapatkan kepercayaan. Nah ini kesempatan, maka ayo para muda-mudi ini, juga para supporter di dalam, kita memperbincangkan seperti ini secara tidak langsung kita itu sudah ikut berpartisipasi, mendukung ya. Adanya sebuah pertandingan tersebut, jadi kita sudah memberikan semangat. Karena semakin banyak diperbincangkan, maka itu semakin viral, semakin trending, semakin hot ya. Semakin menjadi sorotan. Ya semakin menjadi sorotan. Kalau kita hanya nonton, dari rumah kita diam, ya kita sama saja tidak berkontribusi. Ya kita, cara berkontribusinya ya kita bisa corek-corek di kolom komentar, atau mungkin kita bisa... Berikan pendapatnya. Pendapat, itu kan menghangatkan suasana. Buat teman-teman yang ada di rumah, saya rasa pasti tidak semua orang tahu, tim Red Spark maupun Mbak Megawati. Ini buat para pecinta voli pastinya tidak asing ya mendengar tim dari Red Spark, voli putri Korea. Nah, pertandingan voli putri Indonesia melawan Red Spark akan digelar pada tanggal 20 April besok. Ini berkat satu sosok nih, siapa lagi kalau bukan Mbak Megawati. Ini satu sosok ini begitu mengubah dunia pervolian Indonesia ya tentunya. Nah, buat kalian yang sudah tahu tim Red Spark ini, kira-kira besok kan akan melawan tim All Star Indonesia. Tim mana yang akan menang nih? Tim mana yang akan unggul memenangkan pertandingan fun volleyball Red Spark melawan All Star Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Masnya gimana nih? Kayaknya sudah siap nih nonton pertandingan besoknya. Siap dong, selalu siap saya. Apa sih yang tidak buat Respanka dan Megawati? Tim kebanggaan ini. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang dikemukakan kalau Megawati itu memberikan inspirasi ya, memberikan kemajuan untuk para voli Indonesia. Juga atas jasa dari Megawati, maka dari kedua belah pihak hubungan negara antara Indonesia dan Korea Selatan itu menjadi jembatan yang nanti bisa mungkin merambah ke hal-hal yang lain. Diawali dari olahraga voli dulu ya. All Star Indonesia, itu tim nas kita, kebanggaan kita. Red Spark sendiri juga sudah datang ke Indonesia membawa cinta. Sampai kemarin saya lihat, pakai batik, latihnya kohijin, karena menjunjung tinggi. Harkat martabat budaya Indonesia. Terus yang putri-putrinya itu mau makan malam apa makan apa itu? Pada pakai kebaya, gaun, dan sebagainya ya. Prediksi kemenangannya saya sih lebih ke respak di Jurn Raja. Karena saya melihat strateginya, walaupun tanpa adanya Lee Soeung, saya rasa respak masih sangat kuat. Dan masih sangat kuat sekali. Terutama Megawati dan Jia masih ada di respakan. Yang membuat saya yakin itu ya karena Hoeyong sudah dapat bermain ya. Ditambah lagi dengan adanya Njin. Itu yang jelas yang membuat saya yakin. Setelah pertandingan persahabatan antara poli Korea Red Spark, melawan tim All Star Indonesia selesai digelar, tentunya akan ada yang menang ataupun yang kalah. Nah, kira-kira akan berdampak, ga ya? Kira-kira berdampak positif ataupun negatif buat mungkin Red Spark, ataupun tim All Star Indonesia, atau mungkin buat kita semua. Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Apa alasannya? Monggo, Masih. Kalau menurut saya memberikan dampak, siapa yang kalah dan yang menang, saya rasa pasti akan memberikan dampak. Dampaknya ya kebanyakan yang positif. Karena Red Spark ini ke Indonesia itu kan memenuhi undangan dari Bapak Kemenpora. Mengingat ini wayahnya ya, ketika Megawati namanya sudah mengharumkan, disoroti oleh dunia kesempatan Indonesia untuk melakukan adanya satu buah promo. Jadi, mengangkat olahraga Indonesia. Saya rasa karena ini memenuhi undangan ini dalam rangka kan laga persahabatan ini. Jadi, tidak memperebutkan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Namun, dari masing-masing walaupun mereka memperjuangkan, masing-masing timnya harus dimenangkan. Itu saya rasa juga sehat-sehat aja ya. Karena juga selaku tuan rumah saya, sebagai tuan rumah harus menang. Ah, kalau All Star kan ya. Dan Red Spark sendiri, selaku banyak sekali penggemar di Indonesia yang mendapat undangan juga. Merupakan satu kehormatan untuk Red Spark, otomatis saya harus menang. Dan kalau bisa, saya harus bisa tampil apik. Pelatihnya saya rasa akan memiliki prinsip yang demikian. Jadi, saya rasa kalah menang Red Spark maupun All Star itu akan memberikan keharuman. Karena masyarakat Indonesia nih ya, yang dilihat itu bukan kalah menangnya. Akan tetapi, Red Spark datang itu memenuhi undangan karena ingin mengenal fans dari Indonesia itu lebih akrab lagi, yang tadinya mungkin belum kenal biarpada kenal. Ini ya, boleh percaya boleh enggak. Ini hanya dalam sebuah pengamatan saya. Kalau sampai All Star bisa menang melawan Red Spark, itu harkat martabatnya itu akan semakin banyak dilirik oleh pelatih-pelatih luar negeri. Jadi, akan banyak pasti pemain Indonesia mulai akan digunakan untuk bermain di luar negeri. Jadi, intinya akan mendapatkan kepercayaan kayak gitu. Karena sejauh ini yang kita tahu kan, Indonesia ini kayaknya kan banyak diremehkan dari bidang olahraga voli loh ya. Maka, Megawati Hangestri ini saya rasa membuka jalan sekali, peluang sekali untuk generasi penerus ya. Nah, ini kesempatan. Maka, ayo para muda-mudi ini, juga para supporter di dalam kita memperbincangkan seperti ini, secara tidak langsung kita itu sudah ikut berpartisipasi, mendukung ya. Adanya sebuah pertandingan tersebut. Jadi, kita sudah memberikan semangat. Karena semakin banyak diperbincangkan, maka itu semakin viral. Semakin trending, semakin hot ya. Semakin menjadi sorotan. Ya, semakin menjadi sorotan. Kalau kita hanya nonton, dari rumah kita diam, ya kita sama saja tidak berkontribusi. Ya, kita cara berkontribusinya ya kita bisa corek-corek di kolom komentar. Atau mungkin kita bisa... Ini kan pendapatnya. Pendapat, itu kan menghangatkan suasana. Nah, saya rasa yang justru akan menarik oleh... Untuk para media-media ya, saya rasa ya dengan perbincangan ataupun banyaknya... Nah, apa namanya, semacam kayak konten-konten, entah itu subuhan-subuhan dialog dari para media, dari para pakar ya. Terus di samping itu dari media sosial, semuanya saya rasa itu semua akan mempengaruhi daya tarik tersendiri di hadapan masyarakat. Nah, buat teman-teman yang sudah tahu nih tim Redspark, dan kalian pasti penasaran ya pertandingannya, akan diselenggarakan besok. Untuk pertandingan utamanya, Redspark melawan tim All Star Indonesia ini akan berlangsung pukul 18.00, sampai malam nih. Kayaknya sekitar pukul 22.00 guys. Silahkan kalian nonton di TV kalian masing-masing ya, di channel SJPV, atau kalian bisa nonton di aplikasi video. Di Youtube juga katanya kan mau ada kan, jadi nggak dipersulit. Jadi nanti pada saat laga berlangsung, kita bisa lihat-lihat di Youtube, katanya sih akan ditayangkan live-nya gitu. Jadi nggak dipersulit seperti yang di luar negeri sana gitu. Ya nanti besok kita lihat aja, karena ini juga kan baru kemarin rencana-rencana dari rumor yang sudah di, apa namanya, kemukakan dari berbagai pihak kayak gitu. Itu yang mau nge-live-in channel SBS Sports juga mau nge-live-in ya, itu channelnya Korea guys, TV Korea. Bahkan kemarin-kemarin ketika redspark latihan di Indonesia, channel SBS Sports juga live di Youtube. Oke cukup sampai di sini video kali ini, buat teman-teman yang sudah penasaran jangan lupa saksikan besok ya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi kita untuk menghidupkan pervolian Indonesia. Terima kasih, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya.